Korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fati masih dirawat intensif di rumah sakit Polri, Kramat Jati. Ya pemerintah kondisinya mendapat perhatian dari Menkopol Hukam, Mahfud MD yang menjenguk secara langsung. Korban jeratan kabel optik Bali Tower Sultan Rifat Al-Fati menjalani perawatan intensif di rumah sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis. Pengobatan pada saluran nafas dan pencernaan saat ini menjadi fokus tim dokter. Memang saat ini anda-anda ini untuk nafasnya ya, untuk nafasnya dibantu dengan kanul tracostomy. Artinya kita, anda tidak bisa nafas lewat hidung, tapi kita buka di sini, di rumah sakit sebelumnya, dikasih kanul. Kanul itu ada saluran gitu lah ya, untuk nafas lewat sini. Kemudian untuk makan juga tidak bisa lewat mulut, tetapi harus lewat hidung, kasih selang sedikit, kecil gitu, ke bawah lambungnya dan makanannya dengan cara cair. Peristiwa yang dialami Sultan turut mengundang perhatian pemerintah. Menko Polhukam, Mahfud MD menjenguk Sultan Rifat Al-Fati di rumah sakit, dan meminta agar seluruh pihak fokus pada penyembuhan Sultan. Kondisi Sultan Al-Fati, yang akan menangkut musibah, dan sudah membaik, saya berkomunikasi melalui 3 HP. Yang berharap doa kita semua, dia masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali kembang terus. Dan kalau saya melihat berapa penjelasan dari kepala penyembuhan sakit, dari orang tua, harapan, kesungguh, dan kembali kembang besar. Kalau Bukum itu yang paling bagus mulai dengan mediasi. Selesai dengan mediasi, kedua pihak ketemu, mau apa dan bagaimana, bukan usaha lama, itu nomor satu kalau Bukum. Bukum itu kan mengakhiri konflik sebenarnya. Leher Sultan Rifat Al-Fati terjerat kabel serat optik saat berkendara pada bulan Januari lalu. Akibatnya leher Sultan cedera parah, dan hingga saat ini, Sultan tidak bisa berbicara dan makan dengan normal. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemilisan butut kabel semerawut yang mengakibatkan kecelakaan di Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta meminta seluruh kabel ditertibkan. Para pemilik kabel diberi waktu satu bulan untuk merapikan kabel mereka sebelum dikenakan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta jajarannya menertibkan kabel serat optik yang semerawut di jalanan Ibu Kota. Keberadaan kabel yang menjuntai tak beraturan ini membahayakan warga. Bahkan kabel semerawut telah menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan seorang mahasiswa Sultan Rifat Al-Fati terluka parah. PJ Gubernur DKI Jakarta, Hero Budi Hartono, meminta seluruh pemilik kabel untuk segera merapikan kabel yang semerawut. Pemprov DKI akan menggelar operasi besar-besaran di seluruh penjuru Ibu Kota. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Alvan Adrian Syah menambahkan, pemilik kabel diberi tengkat waktu satu bulan. Jika kabel tetap semerawut, maka akan diberi sanksi tegas, mulai dari pemutusan kabel hingga denda. Sementara itu, usai pertemuan dengan Pemprov DKI, para pemilik kabel berjanji akan melakukan perbaikan dalam sebulan ke depan.